Presiden Jokowi jamin keikut sertaan Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Jakarta, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Jokowi, memberikan tanggapan resmi terkait kegaduhan penolakan Israel di Piala Dunia U20 2023. Melalui siaran langsung Youtube Setkab RI, Presiden Jokowi menjamin keikut sertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023, Selasa 28 Maret 2023. Menurut Presiden Jokowi, hadirnya Timnas Israel. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian Timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikut sertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggutannya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikut sertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik.